Kemudian juga Richard Eliezer menyampaikan bahwa dia juga kehilangan bahwa dalam hal ini dia tidak pernah ada masalah dengan almarhum dari keluarga korban, almarhum Joshua. Karena dalam pemeriksaan saksi kemarin kan ada pertanyaan dari kami juga pun dari Jaksa Penuntut Umum menjelaskan mengenai hubungan antara terdakwa Richard Eliezer ini dengan almarhum. Sebenarnya kan mereka tidak ada masalah. Mereka baik-baik saja. Kemudian lewat adiknya Reza menyampaikan bahwa mengenal terdakwa dengan bayi, kemudian satu kamar tidur. Dalam proses ini kan tidak ada semua yang mengingini kejadian seperti ini. Tetapi perlu kita sampaikan bahwa klien saya ini hanya berdasarkan perintah. Relasi kuasa yang sangat kuat, tidak punya pilihan lain, kemudian dibawa tekanan. Itu yang membuat klien saya ini melaksanakan perintah dan waktunya sangat pendek. Kalau kita bicara pidana tentu ada hubungan antara sebab dan akibat. Tetapi dalam hal itu kita akan sampaikan di agenda pembuktian, di agenda pemilangan kami nanti di persidangan. Terima kasih telah menonton!